NSHBA Season 304, Kekuatan Cincin Surgawi Baru Di langit, Long Chen dikelilingi oleh bintang-bintang, dan cincin cahaya enam warna berputar di belakangnya. Saat berputar, kekosongan bergetar. Kehendak tertinggi yang menggantikan 10.000 Tao mengguncang tanah. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memanggil cincin surgawinya setelah menyalakan api surgawi dari bintang-bintangnya. Energi surga dan bumi tersedot ke dalam cincin surgawi untuk dikendalikan Long Chen. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Pada saat ini, Long Chen mengerti bahwa seni tubuh Hegemon Bintang 9 memiliki dua sumber kekuatan. Kekuatan batin berasal dari kekuatan astralnya, sedangkan kekuatan eksternal berasal dari cincin surgawinya. Ketika kekuatan astralnya bergabung dengan kekuatan dunia abadi, aliran darahnya menjadi lebih cepat. Seolah-olah 10.000 kuda menginjak-injak tubuhnya, seperti tsunami yang mengalir melalui dirinya. Dia merasakan sedikit sakit di dagingnya ketika dia memanggil cincin surgawi. Jelas, meskipun dia akhirnya memahami metode untuk menggunakan api surgawinya, tubuh fisiknya saat ini hampir tidak mampu menahan kekuatan ini. Meskipun begitu, kekuatan tinjunya mengandung kekuatan apokaliptik, dan itu hampir membunuh Zhao Hu Zheng secara langsung. Sekarang, riak hitam terus menyebar melalui kehampaan. Itu adalah aura iblis kera abadi Zhao Hu Zheng. Semangat kepahlawanan kuno Zhao Hu Zheng telah hancur. Ekspresi cuyang dan yang lainnya berubah. Roh kepahlawanan kuno itu adalah keberadaan yang menakutkan dari era kuno yang telah meninggalkan keinginan abadi mereka. Tapi itu telah dilanggar oleh Long Chen. Melihat betapa terlukanya Zhao Hu Zheng, si etianyu tiba-tiba menembak ke arahnya dan menekan tangannya, menutupinya dengan lapisan air untuk menyembuhkan lukanya secara perlahan. Hanya dalam beberapa saat, mata lesu Zhao Hu Zheng perlahan menjadi cerah sekali lagi. Dia ditarik kembali dari perbatasan kematian. Namun, sementara dia tidak mati, luka-lukanya tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Hati si etianyu menjadi dingin. Energi airnya mencoba menyembuhkan lukanya, tetapi begitu luka itu sembuh, luka itu otomatis pecah lagi. Seolah-olah ada semacam hukum yang ada di dalam luka-luka ini yang secara tajam mengurangi kemampuan penyembuhannya. Meskipun mereka semua tidak menyukai Zhao Hu Zheng, situasi mereka saat ini tidak terlalu menguntungkan. Jadi setiap kekuatan yang bisa mereka pertahankan dihitung. Cincin surgawi Longchen perlahan berputar. Tiga dari enam warna berputar searah jarum jam, dan tiga lainnya berputar berlawanan arah jarum jam. Seolah-olah mereka memanifestasikan misteri 10.000 Tao. Saat cincin surgawi berputar, rasa sakit di tubuh Longchen berangsur-angsur berkurang. Dia perlahan terbiasa dengan penggabungan dua jenis kekuatan ini. Sebelum ini, mengendalikan kekuatan astral saja sudah membebaninya, dan dia harus meninggalkan lebih dari setengahnya. Sekarang setelah dua jenis kekuatan bergabung, dia harus membuang lebih banyak lagi. Tapi dia harus melakukan ini untuk memahami rahasia seni tubuh Hegemon bintang 9. Karena membuang 90% kekuatannya dan membuangnya ke udara, dari kejauhan, Longchen tampak seperti matahari yang terik. Riak terus mengalir keluar darinya, menabrak langit dan bumi, seolah-olah dunia ini tidak bisa menahannya. Karena fenomena ini, orang lain tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi jika manifestasi ini sudah sangat menakutkan, bukankah Longchen akan benar-benar mengerikan? Bahkan setelah memanggil roh kepahlawanan kuno, Zhao Zeng masih hampir terbunuh oleh satu pukulan darinya. Siapa yang cocok untuknya? Bos itu perkasa. Di kejauhan, Bai Xiaolei berteriak dengan penuh semangat. Melihat betapa mendominasinya Longchen, dia merasa seperti dialah yang menonjol. Luo Bing, Luo Ning, dan Mu Qingyun juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya saat mereka memburu sisa-sisa dari lima kekuatan. Mereka juga bersemangat. Longchen tumbuh semakin kuat, semakin menakutkan. Untuk apa kalian semua menatap kosong? Cepat dan bunuh dirimu. Apakah Anda menunggu bos Longsan untuk melakukannya secara pribadi? Tuntut Longchen dengan dingin pada Sietianyu dan yang lainnya. Sietianyu dan yang lainnya sangat marah. Tapi Cu yang mencibir, Longchen, hentikan aktingnya. Kekuatan Anda saat ini tidak berada di bawah kendali Anda sama sekali. Manifestasi ini mungkin mengejutkan, tetapi kekuatan Anda benar-benar tersebar. Paling-paling, Anda dapat mengontrol 10 hingga 20 persen dari kekuatan yang Anda tunjukkan. Selanjutnya, semua energi ini terbuang sia-sia. Berapa lama Anda bisa bertahan seperti ini? Jika Anda pikir Anda bisa menipu saya, Anda masih terlalu dewasa. Petik 2 Sietianyu dan yang lainnya menyadari bahwa Cu yang mengatakan yang sebenarnya. Mereka sekarang merasakan kelemahan Longchen. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Cu yang. Jika tubuh seseorang seperti reservoir air, kekuatan yang bisa mereka kendalikan akan seperti katup di dasar bendungan. Semakin besar kontrol, semakin kecil katup. Dengan katup yang lebih kecil, air melaju lebih cepat karena tekanan. Di ujung spektrum yang berlawanan, dengan katup yang lebih besar, meskipun lebih banyak air mengalir keluar, tekanan yang lebih lemah berarti tidak memiliki kekuatan destruktif. Keadaan Longchen saat ini seperti waduk di mana air memancar keluar dari atas. Meskipun jumlahnya mengejutkan, kekuatan penghancurnya tidak terlalu besar. Fakta yang begitu jelas sebenarnya telah ditutup-tutupi karena betapa mengejutkannya aura Longchen saat ini, bersama dengan fakta bahwa Longchen telah menghancurkan Zhao Wuzeng dalam satu pukulan. Ketakutan itu telah menyebabkan mereka kehilangan akal untuk sementara. Siapa yang mengira bahwa orang-orang keluarga Cu benar-benar memiliki otak? Jadi Anda perhatikan. Tetapi bahkan jika seekor singa tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, apakah menurutmu sekawanan kelinci dapat melakukan apa saja padanya? Longchen tersenyum. Longchen, kamu terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda satu-satunya yang memiliki kartu truf? Cu yang memamerkan tasbihnya. Saya tahu Anda memiliki kartu truf, tetapi sayang sekali Anda tidak memiliki kapasitas otak untuk menggunakannya. Apakah Anda menyadari bahwa Anda melewatkan satu-satunya kesempatan Anda untuk membunuh saya? Tanya Longchen. Apakah begitu? Cu yang sama tenangnya, berbicara tidak cepat atau lambat. Apakah kamu ingat ketika kita pertama kali memasuki tanah abadi Jialin? Pada saat itu, saya mengalahkan Anda dengan sangat buruk sehingga Anda bahkan tidak bisa melakukan serangan balik. Pada akhirnya, kamu melarikan diri dengan menyedihkan, dan jika bukan karena tua Cu hua ren itu, kamu pasti sudah mati, kata Longchen. Huff, jadi apa? Itu tidak lebih dari sebuah kecelakaan. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi, Dengus Cu Yang. Tidak, kau sudah memberikannya padaku. Saya mengalami pertemuan kebetulan di istana bawah tanah dan belajar bagaimana mengendalikan kekuatan saya. Tetapi menguasai metode baru ini membutuhkan waktu. Saat melawan Zhao Hu Zheng, saya perlahan-lahan menjadi akrab dengan kekuatan saya, meningkatkan kekuatan saya selangkah demi selangkah. Jika kalian semua langsung menyerang di awal alih-alih hanya menonton, aku mungkin benar-benar mati dengan penuh penyesalan di sini, tidak dapat melepaskan kekuatan di tubuhku. Sekarang Anda tidak lagi memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Yang menantimu hanyalah kematian, kata Longchen. Ah, benarkah? Saya tidak setuju. Hidupmu adalah milikku. Cu Yang tersenyum, kepanikan dan kebingungan sebelumnya menghilang, digantikan dengan ketenangan. Ketenangan itu karena keyakinan mutlak, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Oh, apakah kepercayaan dirimu berasal dari Valendainite? Tanya Longchen, ekspresi percaya diri Cu Yang langsung menghilang. Dia menatap Longchen dengan kaget. Bab 3032 Armor Siang Hari Valendainite sama terkenalnya dengan Dewa Brahma, dan namanya mengguncang sembilan langit dan sepuluh daratan. Dia dikatakan sebagai nenek moyang alat pil, tetapi hanya sedikit yang memiliki pengetahuan tentang itu. Bertentangan dengan Dewa Brahma, Valendainite memiliki lebih sedikit orang percaya. Orang-orang percaya Valendainite semuanya dipilih dari antara orang-orang percaya Dewa Brahma. Akibatnya, bahkan di antara pengikut Dewa Brahma, tidak banyak orang yang tahu tentang kemunculan Valendainite. Oleh karena itu, Cu Yang terkejut ketika Longchen memanggil namanya. Harus diketahui bahwa di permukaan, dia hanya tampak sebagai salah satu murid Dewa Brahma, tetapi sebenarnya adalah salah satu pengikut Valendainite. Bahkan di dalam keluarga Cu, jumlah orang yang menyadari hal ini tidak melebihi sepuluh. Tapi Longchen telah melihatnya. Longchen mencibir. Dewa Brahma dan malam yang jatuh, satu berdiri di tempat terbuka, satu tetap dalam kegelapan. Tapi mereka berdua ular dan tikus dari lubang yang sama. Dia telah melihat patung Valendainite di pesawat yang lebih rendah dan akrab dengan auranya. Anehnya, di sini di dunia abadi, dia tidak dapat menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Valendainite. Tetapi tasbih itu memiliki sosok yang diukir di dalamnya, dan Longchen sangat akrab dengan penampilan Valendainite. Tidak perlu penasaran. Saya adalah master surga dari Akademi Cakrawala Tinggi. Jika saya tidak memiliki kemampuan kecil ini, bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam Konvensi Sembilan Prefektur? Longchen melanjutkan, Justru karena saya melihat melalui Anda, saya bekerja bersama dengan gadis cantik ini untuk pertama-tama membunuh orang itu dari aulah pembunuh darah dan kemudian melumpuhkan Sao Huzeng. Bisakah kamu tidak mengerti? Kamu, Cu yang akhirnya menjadi gelisah. Longchen tampaknya telah melihat semuanya, dan seluruh pertempuran tampaknya berada dalam kendalinya. Oleh karena itu, hati Cu yang tenggelam. Saya tahu Anda sangat kuat dan memiliki kartu truf yang sangat besar. Jika kita tidak bisa menjatuhkan mereka satu per satu, yang mati hari ini adalah kita berdua. Tapi sekarang, pembunuh yang tidak disukai itu sudah mati, dan satu-satunya yang bisa mengancam gadis cantik itu, Zao Huzeng, lumpuh. Medan perang telah seimbang. Sekarang saya dapat dengan bebas mengalami metode valendainite. Longchen meregangkan tubuh dengan malas, suara berderak terdengar dari tulangnya. Mendengar itu, Bai Xishi terkejut. Perhitungan Longchen berjalan begitu dalam. Tetapi hal yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa seseorang yang tidak pernah diapedulikan, Cuyang, akan menjadi eksistensi terkuat di sini. Tampaknya semua persiapan yang dilakukan Longchen sebelumnya hanya agar dia bisa melawan Cuyang dengan bebas. Juga, itu semua untuk mengurangi tekanan padanya. Gadis cantik, aku hanya bisa melakukan sebanyak ini. Seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk menangani lima lainnya, kan? Tanya Longchen, memutar bahunya seolah-olah dia sedang melakukan pemanasan. Saya dipanggil Bai Xishi. Panggil aku seperti itu lagi dan aku akan memukulmu sampai mati, teriak Bai Xishi. Meskipun sedikit tergerak oleh metode Longchen, kata-katanya yang sebenarnya masih membuatnya marah. Dia benar-benar memberinya nama panggilan. Hahaha, sepertinya seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu, mari kita mulai. Longchen tiba-tiba menembak Cuyang, bergerak sangat cepat sehingga dia seperti hantu. Armor siang hari. 18 tasbi di sekitar pergelangan tangan Cuyang menyebar dan membentuk cincin di belakangnya. Setelah itu, baju besi emas muncul di sekitar tubuhnya. Ledakan. Tinju Longchen mendarat tepat di dada lapis baja Cuyang. Akibatnya, ledakan brilian meletus dan seluruh dunia bergidik. Cuyang dikirim terbang, tetapi yang mengejutkan, Tinju yang hampir membunuh Zhao Huzeng diterima oleh Cuyang. Sedikit penyok di armor dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Hahaha, aku benar. Sebagian besar kekuatan Anda hanya menyebar. Anda bahkan tidak bisa menghancurkan Dainite armor saya. Hari ini, Anda akan dimakamkan di tanah abadi Jialin ini. Petik 2. Cuyang tiba-tiba tertawa. Meskipun pukulan Longchen telah mengguncangnya, dia masih berhasil memblokirnya. Oleh karena itu, beban jatuh dari hatinya. Bodoh-bodoh, kamu tidak akan pernah mengerti betapa hebatnya kekuatan Divine Venerate Dainite. Dengan kepercayaan dirinya yang meningkat, armor Cuyang bersinar, dan sepasang sayap bulu dewa muncul di punggungnya. Dia menyerang Longchen. Ledakan. Namun, kaki Longchen mendarat di perutnya di tengah jalan, membuatnya terbang ke arah yang berlawanan. Menurut siapa Valendainite dia berani bertindak arogan di depan Bos San. Tanya Longchen. Dia melepaskan badai serangan. Cuyang memblokir dengan semua kekuatannya, tetapi keterampilan bertarung jarak dekat dengan tinju dan kakinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Longchen. Longchen melepaskan 10 pukulan, dan dia hanya bisa memblokir 3. Sisanya mendarat di tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Setiap pukulan meninggalkan penyok di baju besinya. Hanya dalam waktu singkat, Cuyang dipukul puluhan kali dengan tinju dan kaki, tapi dia tidak tampak terluka. Hahaha, bodoh, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. My Dainite Armor dapat memblokir serangan apapun. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa sebagian dari kekuatan serangan Anda diserap, dan bagian lainnya tersebar lebih jauh ke dalam kehampaan? Saya hanya menanggung sebagian kecil dari itu. Dainite Armor hanya bisa dipanggil dengan energi iman murni. Itu tidak terbuat dari logam tetapi terdiri dari hukum langit dan bumi yang menenun. Bahkan jika kamu memukulku selama 10 tahun, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Bahkan tanpa saya melakukan apapun, Anda akan dengan cepat kehabisan tenaga sampai mati. Chu yang tertawa saat menerima serangan Longchen. Tepat pada saat ini, ledakan meletus di kejauhan. Di sana, cahaya kemasan menyala, ki air melonjak, dan energi bumi berdenyut. Sisi Bai Shishi juga mulai bertarung. Bai Shishilah yang memprakarsai berbagai hal. Armor Chu yang terlalu mengerikan, dan jika Longchen tidak dapat memecahkannya, maka begitu dia kehabisan energi, dia akan hancur. Dia harus segera membunuh semua orang ini sehingga dia bisa pergi membantunya. Tanda emas berputar di dalam matanya yang indah. Saat berikutnya, seekor naga emas raksasa terbang keluar dari tanah, dan pedang emas terbang di udara. Daerah ini menjadi tanah kematian. Sietianyu, Lu Chunyang, Zhen Meilian, Lu Zihau, dan Zhao Huzeng yang baru pulih buru-buru melawan. Hati-hati. Sietianyu berteriak. Saat mereka menerkam Bai Shishi, mereka menemukan bahwa Bai Shishi tiba-tiba muncul di belakang Zhao Huzeng. Pedangnya menebas ke arahnya. Zhao Huzeng meraung dan melepaskan pukulan dengan jejak kekuatan yang telah dia pulihkan. Dan di luar imajinasi terliar semua orang, Bai Shishi dan pedang emasnya hancur berkeping-keping. Apa? Zhao Huzeng dan yang lainnya terkejut. Tiba-tiba, Zhao Huzeng merasakan hawa dingin di belakangnya. Tepat saat dia berbalik, pedang emas menusuk punggungnya. Begitu menusuk melalui tubuhnya, dia berubah warna yang sama seperti pedang, menjadi patung emas. Dengan tepukan ringan dari tangan yang elegan, patung itu meledak. Junior nomor 1 Golden Bell Gate berubah menjadi debu emas. Bab 3033 Cahaya Surgawi Siang Hari Zhao Huzeng sudah terluka parah. Meskipun tidak perlu dikatakan bahwa dia sangat kuat, sayangnya, dia telah bertemu dengan Long Chen. Long Chen memiliki pengalaman tempur yang luar biasa dan bahkan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Ketika dia dan Zhao Huzeng bertempur dalam pertempuran tubuh fisik, ketika Long Chen mengambil kesempatan, dia memberi Zhao Huzeng luka serius. Oleh karena itu, luka itu mengandung kekuatan astral Long Chen, yang membuatnya bahkan seorang penanam air ahli seperti si Etianyu tidak dapat dengan cepat menyembuhkannya. Setelah itu, Bai Si Shi tidak memberinya kesempatan. Target pertamanya adalah dia, dan dia langsung jatuh. Ini seni kloning. Si Etianyu dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah ditipu. Karena terluka, Zhao Huzeng memilih untuk tetap di belakang. Pada saat Si Etianyu dan yang lainnya menyerbu ke depan, tubuh asli Bai Si Shi telah disembunyikan, sementara klonnya memancing Zhao Huzeng. Klon itu bukan hanya gambar ilusi. Itu memiliki tubuh fisiknya sendiri. Hanya sekali Zhao Huzeng memecahkannya, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Jangan menahan. Bunuh dia. Si Etianyu menyalakan darah esensinya, dan dua naga air melingkar keluar darinya, menyerang Bai Si Shi. Lucu nyang mengatupkan giginya dan tiba-tiba meludahkan setegup darah ke palu perangnya. Palu perangnya tampak terbangun, seolah-olah seekor binatang purba terganggu. Dengan cahaya surgawi yang menyala-nyala, itu menabrak Bai Si Shi. Zen Mei Lian dan Lu Zi Hao juga mengeluarkan kartu as mereka. Bila melengkung bulan Purnama dan diagram surgawi tertinggi muncul, keduanya terbangun dan menyerang Bai Si Shi dengan kekuatan penghancur. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Bai Si Shi terlalu kuat. Tanpa Cuyang, Zhao Huzeng, dan pembunuh Blood Kill Hall, mereka berempat bisa dengan mudah mati jika mereka mengacau. Mereka juga tidak bisa mengharapkan bantuan Cuyang. Bai Si Shi secara khusus memilih untuk mengambil tindakan karena dia merasa situasinya tidak menguntungkan, dan dia ingin membunuh mereka untuk membantu Longchen. Jika mereka ingin tetap hidup, mereka harus habis-habisan. Dengan mereka berempat melepaskan kekuatan mereka, mereka tidak jauh lebih lemah dari Zhao Huzeng. Saat pedang emas Bai Si Shi menari, naga emas di bawah kakinya meraung, dan semburan pedang emas menghujani mereka. Kedua belah pihak relatif berimbang. Tanah perlahan jatuh saat mereka bertarung. Medan di daerah ini berubah bentuk, dan angin astral dengan rune yang rusak terbang keluar, mengejutkan Luo Bing dan yang lainnya. Ini adalah pertempuran antara para ahli puncak. Kami bahkan tidak bisa mendekat. Luo Ning menatap kaget, wajahnya pucat. Meskipun berada di alam api surgawi juga, perbedaannya sangat besar. Mundur, teriak Bai Xiaolei tiba-tiba. Apa? Luo Bing dan yang lainnya masih menjaga gua, mencegah para murid dari lima kekuatan melarikan diri. Mengapa mereka mundur? Ledakan. Sekelompok wanita menyerbu keluar, jubah putih mereka merah dengan darah segar. Itu adalah prajurit dari aliansi wanita surga. Lari. Begitu mereka muncul, mereka melarikan diri. Luo Bing dan yang lainnya hanya bisa mengikuti. Saat dia berlari, Bai Xiaolei berteriak. Bos berkata untuk berlari sejauh mungkin. Abaikan yang tersisa. Petik 2. Mengapa? Teriak Luo Ning. Menarik Bai Xiaolei. Apakah kamu perlu bertanya? Lihat pelat pinggangmu sendiri. Bai Xiaolei menunjuk. Baru saat itulah Luo Bing dan yang lainnya melihat sebuah rune berkedip cepat di piring itu. Waktunya hampir habis. Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Mereka begitu tenggelam dalam pertempuran sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Ini menunjukkan bahwa tinggal sementara mereka di tanah abadi Jialin hampir habis. Pintu keluar akan segera terbuka, dan mereka harus melewatinya. Krune transportasi awalnya dengan Longchen, tetapi dia telah memberikannya kepada Bai Xiaolei untuk dijaga. Dengan kata lain, dimanapun Bai Xiaolei berada saat waktunya habis, gerbang transportasi akan terbuka. Kalau begitu, tidak bisakah mereka pergi juga? Bukankah kita seharusnya memusnahkan mereka? Tanya Luo Ning. Bagaimana aku bisa tahu? Bos memberi tahu saya apa yang harus dilakukan, jadi itulah yang saya lakukan. Kalian wanita sangat menjengkelkan, seru Bai Xiaolei dengan kesal, merasa bahwa Luo Ning terlalu bertele-tele. Saat dia mengatakan ini, dia menendangnya. Bai Xiaolei terdiam, sekarang tidak hanya merasa bahwa wanita terlalu bertele-tele tetapi juga tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengabaikannya dan terus membuat semua orang bergegas pergi. Sama seperti Bai Xiaolei dan yang lainnya melarikan diri, pertempuran antara Longchen dan Chu yang terus tumbuh semakin intens. Setelah bertarung begitu lama, Chu yang terkejut menemukan bahwa pukulan Longchen semakin berat. Tidak ada tanda-tanda dia kehabisan tenaga. Seolah-olah dia memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang bisa dia gunakan. Selanjutnya, untuk beberapa alasan, jenis teror tanpa nama mulai muncul di hati Chu yang. Dia mulai merasa hidupnya dalam bahaya besar. Itu adalah perasaan yang berasal dari menjadi seorang ahli. Seolah-olah dia sedang berjalan lebih dalam dan lebih dalam ke jurang. Kamu, kekuatanmu masih meningkat. Chu yang tiba-tiba menyadari apa yang salah. Sebelumnya, Longchen telah mengatakan bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaiknya untuk membunuhnya. Itulah mengapa dia memilih untuk mengenakan baju besinya, untuk menghabiskan kekuatan Longchen. Namun, sekarang dia menemukan bahwa kekuatan Longchen masih meningkat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi mitra pelatihan untuknya. Dalam hal itu, dia menyadari bahwa dia sekali lagi telah ditipu. Kau baru menyadarinya sekarang, sudah terlambat. Longchen mencibir, mengirim Chu yang terbang dengan pukulan. Chu yang terkejut dan marah. Dia selalu menganggap dirinya sangat cerdas, dengan hanya beberapa orang yang mampu mengalahkannya dalam kecerdasan. Tetapi dia menemukan bahwa dia seperti orang bodoh di depan Longchen, berulang kali mengalami kemunduran dan hanya berjalan cepat ke dalam perangkap Longchen. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia melakukan hal yang salah. Jika bukan karena indera bawaannya yang mengatakan kepadanya bahwa pikirannya salah, dia mungkin akan terus bertarung seperti ini, mencoba melelahkan Longchen ke dalam keabadian. Perasaan ini tidak hanya berasal dari dia. Mereka datang dari teknik kultifasinya, serta keyakinannya pada yang mulia. Dia adalah pengikut setia valendainite, jadi dia memiliki tanda surgawi valendainite, yang memungkinkannya merasakan bahaya besar. Trikmu terlalu kekanak-kanakan, levelnya terlalu rendah. Aku sudah lama berhenti bermain dengan hal-hal itu. Anda adalah seseorang yang ahli dalam menunggu dengan sabar, dan Anda tidak ingin mengekspos kartu truf Anda yang sebenarnya. Saya kira kartu truf Anda seharusnya digunakan untuk memperebutkan posisi kepala keluarga Anda. Tetapi apakah Anda pernah berpikir bahwa masalah sebenarnya adalah apakah Anda bisa meninggalkan tanah abadi Jialin hidup-hidup? Diagram bintang di belakang Longchen terus berputar, dan kekuatan tak berujung menyembur ke dalam dirinya. Seolah-olah beberapa kekuatan ledakan yang tersembunyi di dalam bintang-bintang itu akan terlepas dari segelnya dan menghancurkan dunia. Baik, maka saya tidak akan menahan diri. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tertinggi di dunia ini. Sinar surgawi siang malam. Chu yang mengatupkan giginya. Delapan belas tasbih di belakangnya meledak dan sebuah patung muncul di belakangnya. Cahaya surgawi terpancar dari patung itu, memenuhi dunia ini dan mengguncang langit. Ini adalah patung valendainite. Bab 3034 enam bintang, setengah terbuka. Ketika sosok valendainite muncul di belakang Chu yang, langit dan bumi bergemuruh. Samar-samar mungkin untuk melihat retakan spasial di sepanjang keberadaannya, saat energi surgawi mengalir melalui celah-celah itu. Seolah-olah dunia tidak bisa menahan kekuatan itu. Ini berbeda dari manifestasi Chu Kuang. Manifestasi ini memiliki jejak kehendak dewa sejati, kehendak yang berdiri di atas hukum dunia. Oleh karena itu, kekosongan itu dihancurkan. Longchen, apakah kamu melihat ini? Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan kekuatan ini? Raung Chu Yang, matanya merah. Pada saat ini, retakan muncul di matanya, dan darah perlahan mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Jelas, cahaya surgawi siang malam yang jatuh tidak bisa dipanggil begitu saja. Dia harus mengorbankan sebagian dari umur panjangnya sendiri dan Yuan Spirit untuk melakukannya. Cahaya surgawi turun, 10 ribu tau naik dan turun. Seluruh langit dan bumi berada di bawah kendali saya. Tidak ada yang bisa menandingiku. Chu Yang meraung. Ledakan. Patung itu sepenuhnya berkonsentrasi pada tubuhnya. Saat dia membentuk segel tangan, kekosongan meledak dan tungku pil raksasa muncul. Ketika itu muncul, cahaya cemerlang menghancurkan 10 ribu tau. Setelah itu, gelombang kekuatan surgawi yang mengerikan meletus, dan Bai Shishi dan yang lainnya benar-benar dipaksa untuk berhenti dan dihempaskan kembali. Seni magis mereka hancur di hadapan kekuatan surgawi itu. Tanah di sekitarnya hancur, berubah menjadi berkeping-keping. Apakah itu gunung batu atau bangunan kuno, mereka dihancurkan oleh tekanan surgawi itu. Longchen. Bahkan saat darah menetes dari mulutnya, Bai Shishi berbalik ke arah Longchen. Perisai emas rahasianya tidak ada gunanya sama sekali, jadi dia menatap kaget pada tungku pil raksasa itu. Itu berputar di udara, melepaskan gelombang kekuatan. Longchen tampak sangat kecil di depannya. Petik dua tanda seru petik dua. Sietianyu, Lu Chuyang, Zenmeilian, dan Lu Zihau berlumuran darah. Unggung mereka menghadap Chuyang, pada dasarnya mengubahnya menjadi perisainya. Mereka hampir terbunuh. Bai Xiaole dan yang lainnya sudah melarikan diri jauh ke kejauhan, tetapi gelombang kejut itu masih mencapai mereka. Untungnya, mereka cukup jauh sehingga tidak ada yang terluka. Apakah mereka benar-benar manusia? Salah satu ahli aliansi wanita surga menatap ngeri di medan perang yang jauh itu. Untungnya, mereka adalah kultifator. Jika mereka adalah orang biasa, mereka bahkan tidak akan bisa melihat sedikitpun tempat sejauh itu. Mereka melihat tungkupil raksasa berputar di udara, sepuluh ribu taw runtuh di sekitarnya. Kekuatan itu memicu keputus asaan. Untung kita lolos. Jika kita lebih lambat, kita akan sama dengan hantu-hantu sial itu, bahkan tidak tahu bagaimana kita mati. Zhongling membasahi bibirnya, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Mereka telah melarikan diri, tetapi murid-murid yang tersisa dari lima kekuatan masih berada di bawah tanah. Mereka telah hancur berkeping-keping tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Bos, benar-benar bos. Semuanya berada di bawah kendalinya. Mata Bai Xiaole bersinar seperti bintang. Ungkapan penyembahan itu tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan yang lainnya juga kagum. Tidak hanya Longchen yang sangat kuat, tetapi apakah itu Cu Kuang yang licik, Cu Huai Ren yang cerdik, atau Cu Yang yang sabar, mereka semua tampak bodoh jika dibandingkan. Dalam hal usia, Longchen sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari mereka, tetapi mereka semua merasa sangat tidak dewasa dibandingkan dengannya. Dia hanyalah seorang iblis. Untungnya, mereka adalah teman Longchen, bukan musuhnya. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa tidur tanpa terbangun karena ketakutan. Saat tungku surgawi berputar, kekuatan sepuluh ribu tau surga dan bumi tampaknya diserap olehnya. Sebuah kehendak tertinggi kemudian bangkit. Longchen, ini adalah kekuatan pamungkasku. Sekarang, apakah Anda mengerti perbedaan di antara kami? Cu Yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu penuh dengan niat membunuh yang marah. Dia adalah pengikut Valen Dainite. Namun, memanggil Dainite Divine Radiance datang dengan harga yang mahal baginya. Dia telah mengorbankan umur panjangnya sendiri untuk kekuatan surgawi tertinggi ini. Apakah kamu takut? Mengapa Anda tidak merangkak di tanah dengan rendah diri saat Anda menunggu kematian Anda? Cu Yang perlahan membentuk segel tangan. Saat berikutnya, cahaya surgawi perlahan turun ke Longchen. Longchen mengabaikan tungkupil. Sebaliknya, dia menatap patung itu. Melihat rune yang berputar di sekitar patung itu, dia merasakan perasaan yang sedikit familiar. Untuk menggabungkan langit dan bumi menjadi satu, untuk memurnikan sepuluh ribu tau menjadi satu tungku, Longchen bergumam pada dirinya sendiri. Longchen, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda masih tidak akan meminta bantuannya? Di kejauhan, Bai Shishi berteriak padanya ketika dia melihat dia bergumam pada dirinya sendiri seperti orang bodoh. Longchen ditarik keluar dari pingsannya. Melihat ekspresi cemasnya, dia tersenyum. Gadis cantik, apakah kamu mengkhawatirkanku? Enyah. Bai Shishi sangat marah. Bahkan saat ini, ini sedang dalam mood untuk omong kosong ini. Apakah kepalanya patah? Mendengar kata-katanya, murid Cu yang menyusut. Berdasarkan apa yang dia katakan, Longchen masih memiliki kartu truf yang bisa menahan kemampuan surgawinya. Mati. Tidak membiarkan tungku surgawi terus menyerap kekuatan langit dan bumi, Cu yang langsung membuatnya menabrak Longchen. Luo Bingdan yang lainnya terkejut menemukan bahwa ketika tungku surgawi jatuh, waktu dan ruang seolah berhenti. Mereka tidak bisa bergerak, bahkan mereka terpengaruh. Longchen, apa yang kamu tunggu? Di kejauhan, Bai Shishi semakin cemas. Raksasa batu itu belum keluar, dan serangan ini mengandung kehendak Divine Venerate Valendainite. Mengabaikan kekuatan 10 ribu tau yang telah diserapnya, hanya kehendak dewa tertinggi yang bisa membunuhnya. Longchen memberi isyarat agar dia merasa nyaman. Saya berencana menggunakan kartu truf itu, tetapi jika hanya pada level ini, itu akan terlalu boros. Itu hanya kehendak Valendainite. Apakah itu sangat menakjubkan? Bos Longsan akan memeriksanya hari ini. Armor pertempuran 6 bintang, Longchen menjerit di dalam. Saat berikutnya, 6 bintang menyala di dalam cincin surgawinya, dan garis-garis mulai menghubungkan mereka. Namun, kali ini, bintang pertama, bintang Feng Fu, menyala. Pada saat itu, Longchen merasa seperti gunung berapi meletus di dalam tubuhnya. Garis kemarahan meledak dari Feng Fu Star dan menyalakan Aliot Star, dan kemudian Life Fate Star. Ketika Life Fate Star dinyalakan, sebuah bentuk segitiga muncul di dalam cincin surgawinya. Langit dan bumi bergema, dan dunia berubah warna. Longchen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia terkejut menemukan bahwa ketika ketiga bintang ini menyala, 108 ribu bintangnya tiba-tiba berhenti. Semua kekuatan mereka mengalir ketiga bintang itu, menyebabkan kekuatan mereka meledak lebih dari 10 kali. Retakan menutupi sisik naganya, karena telah mencapai batasnya. Berengsek, aku hanya bisa mengaktifkan tiga bintang. Benar-benar salah perhitungan. Longchen mengutuk di dalam. Dia tidak menyangka kekuatan Six Star Battle Armor menjadi begitu mengerikan juga. Sisik naganya sudah mencapai batas hanya dengan tiga bintang. Pada saat ini, Tungku Surgawi yang menakutkan itu hancur, menutupi langit. Bahkan tidak ada waktu untuk memanggil roh batu penggabung surga. Mengepalkan giginya, Longchen melepaskan satu pukulan. Bab 3035 menghapus Cuyang. Ledakan. Tinju Longchen menabrak Tungku Surgawi. Baru pada saat itulah Longchen menyadari bahwa Tungku Surgawi seluruhnya terdiri dari kehendak dewa, sesuatu yang menggabungkan 10 ribu tau dengan hukum langit dan bumi sebagai fondasinya. Kehendak tertinggi meletus dari Tungku. Di depannya, Longchen tampak sangat kecil, seperti setetes air di lautan. Untuk beberapa alasan, ketika itu akan muncul, mata Longchen menjadi merah dan semua kekuatannya meledak. Bahkan jika tulangnya hancur berkeping-keping, dia tidak bisa mundur bahkan setengah langkah. Ledakan. Tungku Surgawi yang meliputi surga itu hancur. Adapun Longchen, dia meretas darah, seluruh tubuhnya retak seperti porselen. Ketika Tungku Surgawi runtuh, 10 ribu tau dihancurkan, hukum langit dan bumi terkoyak, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Chu yang juga batuk darah. Patung di belakangnya meledak, membuatnya berdarah dan hancur. Baik Longchen dan Chu yang hampir kehilangan nyawa mereka dan terluka parah. Melihat hasil ini, Bai Shishi adalah yang pertama bereaksi. Dia bergegas ke Longchen, yang hanya berjarak satu nafas dari orang mati. Jika dia tidak diselamatkan sekarang, siapapun bisa dengan mudah memukulnya dan mengambil nyawanya. Si Etianyu dan yang lainnya dengan cepat menyadari hal ini juga. Satu serangan jarak jauh bisa merenggut nyawa Longchen, jadi ini adalah kesempatan terbaik mereka. Bahkan hidup atau mati Chu yang tidak begitu penting bagi mereka. Tercakup dalam retakan, Longchen mendengar tubuhnya retak dengan gerakan sekecil apapun, seolah-olah akan runtuh. Ini benar-benar luka yang menyedihkan. Setelah berjuang untuk berdiri, dia mengedarkan energi kehidupan ruang kekacauan utama untuk pulih. Untungnya, tanaman obat berharga yang tak terhitung jumlahnya mengandung energi kehidupan yang sangat besar yang membantunya pulih. Meskipun itu bukan pemulihan seketika, setidaknya, itu menghentikan kondisinya dari memburuk. Di sisi lain, Chu yang merangkak dan memuntahkan beberapa suap darah. Bahkan beberapa bagian dalam tubuhnya keluar. Berlawanan dengan Longchen, dia tidak diserang secara langsung, jadi kondisinya terlihat sedikit lebih ringan daripada Longchen. Tapi tubuh fisiknya juga tidak sekuat Longchen. Bahkan jika itu hanya reaksi yang dihasilkan dari ledakan tungku surgawi, dia hampir terkoyak. Longchen mulai berjalan perlahan ke Chu Yang. Dia tersenyum dingin. Meskipun ada beberapa kejutan, pada akhirnya, saya adalah pemenangnya. Kaulah yang akan mati hari ini. Melihat Longchen tampaknya masih memiliki kekuatan, Chu Yang akhirnya menjadi ketakutan. Tepat pada saat ini, Riak menyebar dari kejauhan. Itu seperti matahari terbenam yang memancarkan semburan cahaya terakhirnya. Ketika Riak itu menutupi mereka berdua, tubuh Chu Yang mulai bersinar. Sebuah gerbang spasial muncul di belakangnya. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Teruslah bermimpi. Anda tidak pernah berpikir bahwa saya memiliki gerbang transportasi independen saya sendiri, bukan? Petik 2 Waktu sudah habis, Chu Yang sudah siap dan gerbang transportasinya sendiri muncul. Tanpa ragu, dia menyerbu masuk. Tak perlu dikatakan, tempat yang dia tinggalkan bukanlah tempat berkumpulnya Akademi Cakrawala Tinggi. Tepat saat dia masuk ke gerbang spasial, sebuah bola mengikutinya ke dalam. Apa? Teriakan kaget Chu Yang terdengar dari dalam, dan kemudian ledakan besar menghancurkan gerbang spasial. Air Ki meledak dan ruang berputar. Petir surgawi decawater cukup kuat. Long Chen menganggup ketika dia melihat ruang yang berputar. Meskipun dia merasa sedikit sedih karena harus menyianyiakan harta yang begitu berharga untuk Chu Yang yang setengah mati, lukanya sendiri terlalu berat baginya untuk memiliki pilihan yang lebih baik. Bukannya dia hanya bisa menyaksikan Chu Yang melarikan diri. Bai Shishi dan yang lainnya tercengang. Mereka belum melihat petir surgawi decawater. Mereka hanya melihat Chu Yang memasuki gerbang spasial dan kemudian Long Chen melambaikan tangannya untuk membuat gerbang spasial meledak, meledakkan Chu Yang dari keberadaannya. Si Etianyu dan yang lainnya sangat terkejut. Long Chen jelas diambang kematian, bukan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tiba-tiba, naga petir muncul, dan Long Chen berdiri di atas kepala Lei Long. Dengan cambuk ekornya, Lei Long membawa Long Chen bergegas ke arah mereka. Awalnya, merekalah yang menyerang Long Chen. Tapi melihatnya tiba-tiba datang, ekspresi mereka berubah. Meskipun aura Long Chen sangat lemah dan dia berlumuran darah, seolah-olah satu jari bisa membuatnya hancur, tatapannya yang tenang membuat mereka takut, terutama setelah dia menghancurkan Chu Yang dan gerbang spasialnya menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Karena keberanian mereka telah dipatahkan olehnya, mereka melarikan diri. Tepat pada saat ini, cahaya surgawi menutupi dunia ini, dan lempengan giyok mereka bersinar. Tanpa ragu, mereka mengaktifkan gerbang spasial mereka sendiri. Empat gerbang spasial muncul, dan mereka berempat langsung melarikan diri melalui gerbang, menghilang. Begitu mereka pergi, Long Chen pergi ke Bai Shishi. Melihatnya berlumuran darah, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, itu hanya kehilangan setengah kehidupan. Ayo kejar mereka, kata Long Chen. Dia meraih Bai Shishi, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditarik ke salah satu gerbang spasial itu oleh Long Chen. Xiaole, bawa semua orang pergi. Kami akan segera kembali. Teriak Long Chen saat dia menghilang ke gerbang spasial bersama dengan Bai Shishi. Tangisan kagetnya juga bergema. Bai Xiaole dan yang lainnya terlalu jauh. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Long Chen dan Bai Shishi telah menghilang. Setelah beberapa saat, riak juga menutupi mereka. Bai Xiaole kemudian mengaktifkan pelat giyoknya, dan sebuah gerbang transportasi raksasa muncul. Gerbang ini hanya akan bertahan kurang dari satu batang dupa, jadi Luo Bing memerintahkan semua orang untuk bergegas melewatinya. Setelah semua orang selesai, Luo Bing dan yang lainnya melirik kekejauhan. Mereka melihat bahwa si Etianyu dan gerbang spasial lainnya telah menghilang. Karena itu, mereka juga bergegas. Setelah melalui, mereka melihat bahwa mereka berada di Alun-Alun Akademi Cakrawala Tinggi. Wakil Dekan, Tuan Langit Yun Yang, Tuan Langit Dong Ming, Ketua Hakim, dan para ahli lain yang memimpin mereka pada hari itu semuanya ada di sini. Lebih dari 400 ribu dari 1 juta murid yang telah masuk kembali. Mereka semua berlumuran darah, dan bau busuk mengejutkan semua orang. Meskipun mereka mengatakan bahwa hanya ada peluang 50% untuk bertahan hidup di tanah abadi Jialin, sebenarnya, itu sedikit berlebihan. Itu sebagian besar merupakan peringatan bagi para murid karena takut mereka kehilangan nyawa secara sembarangan. Hanya beberapa anggota terpilih seperti Wakil Dekan, Heaven Master Yun Yang, dan Ketua Juri yang sedikit tersenyum saat melihat begitu banyak orang kembali. Jelas, ini lebih dari yang mereka harapkan. Namun, ketika mereka melihat Luo Bing, Bai Xiaole, dan yang lainnya, mereka tidak melihat Long Chen atau Bai Shishi. Di mana mereka, tanya Tuan Langit Dong Ming. Bos membawa Bai Shishi ke kam musuh untuk bermain. Bai Xiaole mengangkat bahu. Apa? Semua orang, termasuk Wakil Dekan, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bab 3036 Roh Batu Membasmi Lonceng Emas Visi Long Chen dan Bai Shishi melintas. Mereka kemudian muncul di dalam alun-alun raksasa yang dipenuhi para ahli. Si E Tianyu, Zen Mei Lian, Lu Chunyang, dan Lu Zihao semuanya hadir, melaporkan sesuatu kepada sekelompok tetua, ketika Long Chen dan Bai Shishi tiba-tiba muncul di samping mereka. Ah! Zen Mei Lian kebetulan menghadap Long Chen secara langsung, dan melihat tatapannya, dia berteriak. Dengan satu titik jarinya, seberkas kilat menembus kepalanya. Saat dia membunuh Zen Mei Lian, pedang emas Bai Shishi mengayun di udara. Dia tidak memberi Si E Tianyu, Lu Chunyang, dan Lu Zihao kesempatan untuk bereaksi. Tiga kepala terbang ke udara. Si E Tianyu dan yang lainnya tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen dan Bai Shishi akan berani mengikuti mereka melalui gerbang transportasi mereka. Tanpa pertahanan apapun, mereka langsung dibunuh. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian hidup. Anda berani mengatakan bahwa kata-kata saya tidak masuk hitungan. Long Chen mencibir keempat mayat mereka. Dalam keadaan normal, setelah kepala mereka dipenggal, mereka bertiga tidak akan langsung mati karena energi api surgawi mereka yang kuat. Tapi pedang Bai Shishi mengandung energi logamnya yang menakutkan, dan segera setelah kepala mereka dipenggal, energi logam itu menyerbu kepala mereka, mengubahnya menjadi emas. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka berubah menjadi debu emas dan langsung terbunuh. Perubahan mendadak ini membuat bahkan para tetua mereka yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terpana. Pada saat mereka bereaksi, mereka berempat telah terbunuh. Bos Long San hadir. Jika Anda tidak ingin mati, cepat dan lari. Hari ini, suasana hati Bos Long San sedang tidak baik. Tempat ini akan dihancurkan. Mereka yang melarikan diri terlambat, jangan salahkan Bos Long San karena tidak memiliki belas kasihan, kata Long Chen, suaranya menyebar jauh kekejauhan. Penyusup kurang ajar, siapa kamu? Bentak salah satu tetua. Gadis itu, bukankah dia Bai Shishi dari Akademi Cakrawala Tinggi? Mereka tidak mengenali Long Chen, tetapi mereka mengenali Bai Shishi. Apalagi namanya sudah terkenal. Namun, Long Chen mengenakan jubah hitam usang tanpa tanda menjadi murid Akademi Cakrawala Tinggi. Kesombongannya yang ekstrim membuat mereka takut. Bagaimanapun, dunia abadi memiliki sekte menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak orang yang tidak dapat mereka sakiti. Oleh karena itu, meskipun mereka marah, mereka tidak segera bergerak untuk melenyapkan Long Chen. Mereka ingin tahu siapa pihak lain ini. Kamu bahkan tidak tahu nama Bos Long San yang terkenal dan terkenal. Bagaimana Anda hidup begitu lama? Aku akan memberimu sampai hitungan ketiga. Entahnya atau mati. Bos Long San akan mengambil alih sekte ini, kata Long Chen, yang merupakan gambaran arogansi dan penghinaan tertinggi. Kamu siapa? Jika Anda tidak melaporkan asal Anda, jangan salahkan kami karena menyerang. Raung salah satu tetua. Mereka harus tahu siapa dia dulu. Dia sangat arogan sehingga dia harus memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berani bertindak begitu sombong? Berdiri dengan mantap. Jangan pingsan saat mendengar ini. Bos Long San berasal dari Akademi Cakrawala Tinggi. Mengumumkan Long Chen. Kamu. Para tetua itu langsung menjadi gila, meluncurkan serangan mereka. Mereka secepat kilat, cakar mereka menjangkau ke arah Long Chen. Cih, aku memberimu wajah tetapi tidak menerima imbalan apapun. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan Bos Long San karena kejam. Petik 2 Long Chen membentuk segel tangan. Tepat ketika para tetua itu akan mencapainya, kekosongan itu bergetar dan kepalan tangan raksasa hancur. Ledakan. Kelompok lebih dari 10 ahli itu hancur berkeping-keping, dan tinju terus menyerang alun-alun, menyebabkan seluruh alun-alun runtuh. Puluhan ribu ahli di sekitarnya berubah menjadi kabut darah. Roh batu penggabung surga muncul dan meraung, suaranya mengguncang langit. Formasi besar di sini dihancurkan. Long Chen dan Bai Shishi berdiri di pundaknya. Menatap kehancuran yang dihasilkan dari satu pukulan, mereka terkejut. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Siapa yang datang ke gerbang lonceng emas saya? Jika gerbang lonceng emas telah menyinggung Anda, tolong biarkan kami menebus kejahatan kami. Mengapa kita tidak duduk dan mendiskusikan ini saja? Di dalam debu, suara sederhana dan berat terdengar. Suara itu sepertinya menyatu dengan Tao Surgawi. Selain itu, itu datang dengan kehendak penguasa dan mengguncang kidarah Long Chen, meninggalkan bintang-bintang berputar di matanya. Ini adalah keberadaan menakutkan lainnya. Ini mungkin ahli dewa surgawi, Bisik Bai Shishi. Saudaraku, bisakah kamu mengalahkannya? Tanya Long Chen ke Heaven Merging Stone Spirit. Tidak masalah. Kalau begitu bunuh dia, Long Chen senang mendengarnya. Long Chen terkejut menemukan bahwa roh batu penggabung surga tampak lebih bersemangat daripada dia. Dia melompat ke depan. Pada saat ini, Long Chen dan Bai Shishi merasakan beban berat menimpa mereka. Roh batu penggabung surga sebenarnya telah membawa mereka tinggi ke awan. Ketika seluruh tubuhnya bersinar, Long Chen memperhatikan bahwa bintang-bintang di sekitar mereka juga cerah. Kemudian roh batu penggabung surga menabrak tanah seperti meteorit. Tunggu, kata roh batu penggabung surga. Bai Shishi kemudian membentuk segel tangan, memanggil rantai emas yang mengikatnya dan Long Chen ke tubuhnya. Ledakan. Roh batu penggabung surga tampaknya berbenturan dengan seseorang, tetapi tanda terbang di mana-mana membuatnya sehingga Long Chen dan Bai Shishi tidak bisa melihat siapa itu. Setelah itu, dunia menjadi hening. Long Chen menyebarkan akal sehatnya dan menghirup udara dingin. Bumi telah terbelah. Jurang tak berdasar telah muncul di mana gerbang lonceng emas berada. Adapun ahli dewa surgawi itu, tidak ada yang tersisa darinya. Roh batu penggabung surga membawa Long Chen dan Bai Shishi ke tepi jurang. Mereka berdua kemudian melihat ke jurang itu, tidak bisa menenangkan diri untuk waktu yang lama. Kekuatan Heaven Merging Stone Spirit jauh melampaui harapan mereka. Dibandingkan dengan dia, kekuatan kecil yang mereka banggakan bukanlah apa-apa. Sayang sekali, Long Chen menghela nafas. Apa yang disayangkan? Tanya Bai Shishi. Saya tidak menyangka dia begitu kuat. Saya ingin dia memusnahkan sekte sehingga saya bisa mengambil perbendaharaan mereka. Harta karun itu, obat-obatan berharga itu, buku-buku rahasia itu, wanita-wanita cantik itu, ah, semuanya hilang. Long Chen mengangkat bahu. Long Chen telah berencana menggunakan Heaven Merging Stone Spirit untuk membangun ketenaran dan keuntungannya sendiri. Tapi dia tidak mengharapkan yang terakhir untuk menghapus segalanya. Sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa, semua karena dia telah meremehkan kekuatannya. Bai Shishi awalnya mendengarkan dengan ama, tetapi ketika Long Chen menambahkan wanita cantik, dia menjadi mencemoh. Orang ini menyemburkan omong kosong sekali lagi. Long Chen menemukan batu di dekatnya dan mengeluarkan belati. Dia kemudian meninggalkan sebaris kata-kata tebal, Bos Long San ada di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Bai Shishi. Melakukan hal baik tanpa meninggalkan namaku bukanlah gayaku. Saya ingin semua orang tahu siapa yang melakukan ini. Bagaimanapun, ini tidak bisa ditutup-tutupi, jadi sebaiknya aku langsung saja. Bukankah lebih baik menjadi lebih heroik? Kata Long Chen dengan ringan. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki begitu banyak orang, dan tidak diketahui berapa banyak mata dari dunia luar yang ditempatkan di sana. Fakta bahwa dia dan Bai Shishi tidak kembali dengan semua orang akan diketahui oleh musuh mereka, jadi apa yang harus mereka berdua lakukan sudah jelas. Long Chen juga tidak berencana menutupinya. Dia telah menemukan cara yang benar untuk berkultifasi, jadi sudah waktunya bagi Bos Long San untuk bangkit. Saudaraku, perjanjian kita telah selesai. Mari kita berpisah di sini. Terima kasih, kata Long Chen kepada roh batu penggabung surga. Bab 3037 Si Tong Tian Saudara San, terima kasih banyak. Raksasa batu itu berlutut dengan satu lutut dan melakukan etiket kuno kepada Long Chen. Bai Shishi menatap bingung. Itu jelas raksasa batu yang membantu Long Chen, jadi mengapa dia yang berterima kasih kepada Long Chen. Ras roh batu surgawi mungkin memiliki kepala yang sederhana, tapi kami tidak bodoh. Anda membebaskan saya dari janji saya begitu cepat untuk memberi saya kebebasan saya. Hanya sekali raksasa batu itu mengatakan ini, Bai Shishi mengerti. Tidak heran Long Chen menariknya ke gerbang transportasi. Dia tidak hanya ingin membunuh keempat orang itu. Long Chen juga terkejut bahwa raksasa batu itu melihat niatnya. Dia tahu bahwa kekuatan raksasa batu itu sangat besar sehingga menggunakan bantuan seperti ini sangat sia-sia, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan Wilde yang sederhana. Setelah perjanjian selesai, raksasa batu itu bisa kembali ke rumah, jadi Long Chen membebaskannya lebih cepat. Saudara San, kamu masih terlalu lemah. Aku bisa menjagamu selama tiga tahun, kata raksasa itu. Long Chen melambaikan tangannya, memotongnya. Dia kemudian menepuk lengan raksasanya. Jika kamu tetap di sisiku, aku akan menjadi terlalu bergantung padamu. Itu tidak baik untuk pertumbuhan saya sendiri. Kamu mungkin kuat, tapi itu masih belum cukup untuk melawan musuh masa depanku. Aku tidak bisa bergantung padamu selamanya. Karena itu masalahnya, lebih baik bagi Anda untuk mendapatkan kembali kebebasan Anda sehingga saya dapat meningkatkan kemampuan saya sendiri untuk menangani bahaya. Jalur kultivasi tergantung pada diri Anda sendiri. Namun, aku mengerti hatimu. Anda memanggil saya Saudara San, tetapi Anda masih belum memiliki nama. Bagaimana kalau aku memberimu nama? Anda berasal dari cabang Heaven Merging Stone Spirit dari ras Heavenly Stone Spirit. Aku akan menamaimu Si Tong Tian. Terima kasih banyak, Saudara San. Di masa depan, di antara umat manusia, nama saya adalah Si Tong Tian. 1. Petik 2. Pergi. Jika takdir mengizinkan, mari kita bertemu lagi. Ah, berjanjilah padaku sesuatu dulu. Jangan berbicara dengan siapapun dari ras manusia sebelum kembali ke tanah leluhur Anda, Long Chen memperingatkan. Mengingat sifatnya yang sederhana, dia bisa dengan mudah ditipu. Long Chen tidak ingin dia dibebaskan dari tempat ini hanya untuk ditipu di tempat lain. Si Tong Tian membungku ke arah Long Chen dan kemudian dengan satu langkah, menghilang. Dunia kembali tenang. Jika bukan karena jurang maut itu, Long Chen mungkin telah melupakan keberadaan gerbang lonceng emas. Menatap jurang maut, Long Chen terdiam untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup kuat. Tetapi dibandingkan dengan si Tong Tian, dia sangat lemah. Si Tong Tian bahkan bukan eksistensi yang sepenuhnya matang dalam ras roh batu surgawi. Dia bahkan belum menerima baptisan rasnya tetapi sudah sangat menakutkan. Dunia abadi benar-benar sangat besar. Ada ribuan balapan, dan ada terlalu banyak hal yang belum dilihat Long Chen. Untuk apa kau berdiri di sana? Bai Shishi akhirnya angkat bicara dengan sedikit tidak sabar. Mendesah. Semua hal memiliki roh. Pada akhirnya, tidak mungkin untuk menghindari kematian. Semua makhluk hidup memiliki masalahnya masing-masing. Biarkan aku mengheningkan cipta sejenak untuk mereka, Long Chen memiliki ekspresi meratapi keadaan dunia, kasihan pada nasib umat manusia. Melihat penampilan itu, Bai Shishi dengan sinis berkata, Jika bukan karena senyum bahagiamu itu, aku mungkin akan mempercayaimu. Orang suci yang menyedihkan seperti apa yang dipikirkan orang ini. Terlepas dari tindakannya, senyumnya tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Hehehe, seperti yang diharapkan dari sosok nomor satu dari generasi junior Akademi Cakrawala Tinggi. Bahkan ini tidak bisa menipu Anda. Ayo pergi. Jika kita masih tidak pergi, kita mungkin tidak bisa sama sekali, kata Long Chen. Bai Shishi kemudian mengeluarkan kereta perang emasnya. Ketika Long Chen masuk, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya sangat besar dan sangat mewah. Tidak berdiri dengan sopan, Long Chen berjalan ke sudut dengan selimut dan duduk. Sudah ada secangkir teh di meja kecil dan dia meminumnya. Formasi diaktifkan, dan kereta perang emas melesat seperti bintang jatuh. Kecepatannya berkali-kali lebih besar dari kapal terbang. Melihat Long Chen bertingkah seperti ini adalah rumahnya sendiri dan begitu santai dengan jubahnya yang berlumuran darah, Bai Shishi mengerutkan kening. Yang paling menjengkelkan, tempat dia duduk adalah miliknya. Secangkir teh itu juga sesuatu yang dia minum. Itu tehku, kata Bai Shishi dengan tatapan tajam. Aku tidak keberatan, kata Long Chen, bersandar ke jendela dan melihat dunia melewati mereka. Kamu, Bai Shishi memiliki keinginan untuk menamparnya. Ah, bagaimana sosok nomor satu di Akademi Cakrawala Tinggi begitu picik? Ini hanya secangkir teh. Anggap saja itu rusak dan dibuang. Apa? Apakah Anda pikir menggunakan cangkir Anda seperti mencium Anda? Lalu karena kita semua menghirup udara yang sama, bukankah itu lebih intim? Kata Long Chen. Seperti yang diharapkan dari seorang, Sembur Bai Shishi. Huff, kamu telah berhasil membangun ketenaranmu dengan pertempuran ini. Kamu mungkin adalah sosok nomor satu dari generasi Junior Akademi Cakrawala Tinggi sekarang. Itu sebabnya kamu tidak peduli padaku, ya. Petik 2. Lelucon macam apa itu? Anda bahkan tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunan Anda dalam pertempuran itu, tetapi Anda sudah berhasil bertarung secara merata melawan keempatnya. Jika Anda habis-habisan, maka bahkan tanpa saya, Anda akan mendominasi mereka. Aku masih belum cocok untukmu. Setidaknya saya tahu batas saya sendiri, kata Long Chen. Bai Shishi terkejut. Dia tidak berharap dia menjadi rendah hati dan bahkan melihat melalui dia menahan. Dia mengerutkan kening. Jika mereka berdua berpisah, bukankah mereka akan berhasil mendapatkan lebih banyak harta? Jika Anda tahu bahwa saya memiliki kekuatan itu, mengapa bergabung dengan saya? Karena meskipun kamu kuat, kepalamu tidak cukup fleksibel. Saya khawatir Anda menderita, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Ketika ekspresi Bai Shishi tenggelam, Long Chen melambaikan tangannya. Jangan menolak untuk mengakuinya. Dengan karakter Chuyang, dia tidak akan langsung melawanmu jika dia ingin membunuhmu. Dia pasti akan menggunakan bawahanmu. Mempertimbangkan temperamen Anda, hati Anda pasti akan dilemparkan ke dalam kekacauan jika Anda menyaksikan bawahan Anda terbunuh. Itu pasti akan mengungkapkan banyak titik lemah untuk mereka manfaatkan. Begitu pembunuh dari Blood Kill Hall itu menangkap kesempatan itu, kamu harus membayar harganya. Jika bukan karena Chuyang atau hadiah perencana, saya tidak akan mengganggu Anda. Dengan kekuatan tempurmu, kamu tidak kalah dengan Chuyang, tetapi dalam hal pengkhianatan, kamu bukan tandingannya. Ekspresi Bai Xixi melunak, itu benar. Yang paling berbahaya di antara mereka bukanlah Zhao Hu Zheng atau Chuyang. Pembunuh itulah yang telah mereka singkirkan sejak awal. Dalam hal kekuatan tempur sejati, jika tidak ada pihak yang menahan diri, bahkan dalam pertarungan satu lawan tujuh, dia tidak takut pada mereka. Tetapi jika dia jatuh cinta pada salah satu skema jahat mereka, dia harus menyimpan dendam. Terima kasih. Setelah hening sejenak, Bai Xixi juga duduk dan mengucapkan terima kasih. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu. Long Chen mengangkat tangan ke telinganya dan memiringkan telinganya ke arahnya. Bai Xixi dengan marah meraih kerah Long Chen dan berteriak ke telinganya, apakah kamu mendengarku sekarang? Tiba-tiba, Bai Xixi menemukan bahwa dia mudah marah. Melihat senyum di wajah Long Chen, dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Keduanya hampir ditekan bersama, jadi dia buru-buru melepaskannya. Sedikit kemerahan muncul di wajahnya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana seharusnya kita? Batuk. Long Chen tiba-tiba mengalami batuk-batuk. Darah menetes dari mulutnya. Bab 3038 Yayasan Akademi. Bai Xixi tiba-tiba teringat bahwa setelah pertempuran itu, tubuh Long Chen penuh dengan luka. Hanya saja dia bertingkah seolah dia baik-baik saja, menyebabkan dia melupakan kondisinya. Dia kemudian buru-buru mengeluarkan pil obat dan memberikannya padanya. Long Chen melihat bahwa itu adalah pil penyembuhan yang sangat berharga yang mungkin berada di tingkat ketiga. Long Chen menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Pil obat tidak berguna karena ini bukan luka tubuh. Chu yang memanggil Dainite Divine Radiance yang berisi kehendak Valen Dainite. Kehendak saya berbenturan dengan wasiat itu, menghasilkan luka dao. Petik 2. Long Chen memiliki pil obatnya sendiri, dan ruang kekacauan utama memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Tapi serangan Chu yang mengandung kehendak dewa tertinggi, itu adalah masalah sebenarnya. Siapa yang memintamu bersikap begitu acuh tak acuh? Jika Anda mengatakan sesuatu, saya akan membantu memblokir serangan itu. Tetapi Anda bertindak begitu gigih sehingga membuat saya berpikir bahwa Anda memiliki cukup jaminan. Bai Shishi menggelengkan kepalanya. Dia hampir ikut campur. Tapi Long Chen tampak sangat percaya diri, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya, jadi dia tidak melakukannya. Itu karena bahkan untuknya, memblokir serangan seperti itu akan sangat mahal harganya. Saat itu, dia adalah asuransi terakhir, yang bertanggung jawab untuk menghentikan hal-hal yang tidak terduga. Itulah mengapa dia harus menahan diri, untuk dapat menangani setiap perubahan yang tidak terduga. Jika keduanya menggunakan semua kartu truf mereka, maka jika lawan mereka masih memiliki kartu yang tersisa, itu akan membuat mereka tidak memiliki harapan. Ah, jangan sebut itu. Itu salah perhitungan. Saya hampir kehilangan hidup saya karenanya, kata Long Chen tanpa daya. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Akankah Akademi meminta pertanggung jawaban kita karena membunuh begitu banyak orang. Petik 2. Yang paling pasti mereka akan meminta pertanggung jawaban orang. Lima kekuatan kehilangan murid elit mereka, dan gerbang lonceng emas hancur total. Empat kekuatan yang tersisa pasti akan datang untuk membuat keributan ini. Tapi saya percaya bahwa Akademi tidak akan mengganggu mereka. Mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan bahkan jika mereka datang, kata Bay Sisi. Aku ingin bertanya padamu, karena orang-orang itu adalah pengikut Dewa Brahma dan Valendainite, akankah tindakan kita membuat marah Dewa Brahma dan menyebabkan dia secara langsung menghancurkan Akademi Cakrawala tinggi kita? Menyelidiki Long Chen Tidak, kamu terlalu memikirkannya. Dewa Brahma adalah salah satu ahli tertinggi dunia abadi. Dia memiliki orang-orang percaya di seluruh sembilan langit dan sepuluh negeri. Kekuatan kelas dua seperti Golden Belgate, Nine Cauldron Church, Silver Moon City, Clear River Palace, dan sejenisnya tidak lebih dari semut di antara pengikut Dewa Brahma. Mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai anjing. Mereka bahkan bukan kekuatan yang cukup besar dan hanya berani menantang Akademi Cakrawala tinggi kita karena dukungan Dewa Brahma di belakang mereka. Dewa Brahma selalu ingin menaklukkan Akademi Cakrawala tinggi kita, tetapi Akademi Cakrawala tinggi selalu menolaknya, mengakibatkan ketidakpuasannya. Murid-muridnya adalah yang paling tidak puas dan terus-menerus mengirim orang bodoh untuk menimbulkan masalah bagi kita. Akademi biasanya tidak peduli dengan mereka, tetapi bagi mereka yang berani mencoba membunuhku kali ini, Huff. Longchen berpikir dan berkata, mungkin Anda harus memberitahu dekan tentang ini. Kita bisa memimpin orang untuk melenyapkan kekuatan yang tersisa juga. Sejujurnya, saya membuat dua kesalahan kali ini. Salah satunya salah menghitung kekuatanku sendiri, sementara yang lain salah menghitung kekuatan si Tong Tian. Saya ingin dia membantai para ahli itu, dan kemudian Anda dapat menggunakan energi logam Anda untuk menemukan perbendaharaan bawah tanah. Tapi kami tidak mendapatkan harta apapun. Sejujurnya, aku masih kesal. Perut saya sakit, itu hampir cedera internal. Saya sangat membutuhkan beberapa harta untuk menenangkan hati saya. Petik 2 Bai Sishi meliriknya dengan sinis. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Biarkan saya memberitahu Anda, Xiaole dan saya tidak mendapatkan perlakuan khusus. Semua sumber daya kami diperoleh sendiri. Meskipun Dekan adalah kakek kami, kami diperlakukan seperti murid biasa. Saya tidak dapat mempengaruhi bagaimana atasan menangani masalah ini. Aku hanya bisa menebak. Long Chen mengempis ketika dia mendengar ini. Betulkah? Lalu aku tidak mendapatkan apa-apa selain semua luka ini. Ah, aku benar-benar tidak rela. Saya tidak pernah menderita kerugian seperti itu dalam hidup ini. Petik 2 Murid elit 5 kekuatan semuanya terbunuh dan kamu memusnahkan gerbang lonceng emas. Anda telah berhasil membuat nama untuk diri sendiri dengan pertempuran ini. Apalagi yang kamu mau? Tanya Bai Sishi dengan kesal. Akan lebih baik untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Saya ingin keduanya. Ah, aku hanya serakah, desah Long Chen. Kamu benar-benar terlalu serakah. Kami menemukan markas besar sekte sungai berbintang kali ini dan telah mendapatkan begitu banyak lukisan dinding. Meskipun belum ada cara untuk memperkirakan nilainya, saya percaya bahwa kita masing-masing akan mendapatkan sejumlah besar poin setelah kita kembali ke Akademi. Yayasan Akademi bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Selama Anda memiliki cukup poin, Anda dapat menukarnya dengan harta yang luar biasa. Beberapa dari harta itu bahkan lebih berharga daripada seluruh gerbang lonceng emas yang ada di perbendaharaan yang pernah Anda lihat hanyalah yang level terendah, kata Bai Shishi. Jantung Long Chen mulai berdebar kencang. Satu harta bisa lebih berharga daripada sekte. Harta macam apa itu? Apakah kereta perang emasmu juga ditukar dengan poin? Tanya Long Chen. Bagaimana menurutmu bahwa aku mencurinya? Tanya Bai Shishi. Long Chen mengetup aku dan tertawa canggung. Baik, saya akui bahwa saya meremehkan Akademi Cakrawala Tinggi. Saya akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan poin di masa depan. Sambil melihat sungai gunung yang melewati mereka dengan cepat keluar jendela, cahaya serius muncul di mata Bai Shishi. Dia berkata, Konvensi Sembilan Prefektur akan segera dimulai. Kekuatan lain yang mirip dengan Golden Belgate, Clear River Palace, dan sejenisnya akan meluncurkan serangan pada kita pada saat itu. Seseorang pasti mengarahkan mereka. Saya menduga bahwa Dewa Brahma akan menggunakan Konvensi Sembilan Prefektur kali ini untuk melenyapkan para pembangkangnya. Pada saat itu, Konvensi Sembilan Prefektur akan berubah menjadi pertumpahan darah. Long Chen, saya harap Anda dapat dengan cepat meningkatkan basis kultivasi Anda. Kita berdua harus masuk 10 besar agar. Bai Shishi tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya. Oleh karena itu, dia melihat ke atas dan melihat bahwa dia sedang bersandar di jendela, tertidur. Kekesalan menggelegak di dalam Bai Shishi. Dia berbicara dengan serius, tetapi dia tertidur. Tetapi melihat wajahnya yang lelah dan bibirnya yang pecah-pecah, hatinya melunak. Tidak perlu meragukan kekuatan Long Chen. Jika mereka bekerja sama, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan musuh mereka. Tapi kemudian Long Chen memeras otaknya untuk mengatur pengaturan untuk memusnahkan musuh mereka, semua untuk memastikan bahwa lebih banyak orang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika dia memimpin mereka, meskipun dia yakin bahwa mereka masih akan menang, dia tidak dapat mencapai tingkat kontrol absolut itu. Sesuatu yang tidak terduga dapat menyebabkan banyak korban. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Long Chen mengatakan bahwa kebiasaannya adalah mendapatkan keuntungan terbesar dengan harga terkecil. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Melihat Long Chen, dia tiba-tiba menemukan bahwa iblis ini sebenarnya seperti anak yang tidak bersalah ketika dia damai. Itu hampir memberinya dorongan untuk melindunginya. Akhirnya, Long Chen merasa kereta itu berhenti. Dia membuka matanya tetapi menemukan bahwa mereka belum mencapai akademi. Merasa terkejut, dia bertanya, apakah seseorang mengejar kita? Bab 3039 memilih orang yang cocok. Tidak apa-apa. Kami telah memasuki penghalang akademi cakrawala tinggi. Saya menghentikan kereta untuk membiarkan Anda beristirahat lebih lama. Bai Sishi berbalik dari jendela dan menatapnya. Bagus. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Dia kemudian mengusap wajahnya, merasa jauh lebih baik setelah tidur itu. Untuk apa kau melihatku? Long Chen memiringkan kepalanya ke Bai Sishi. Dia sepertinya mengenakan senyum yang bukan senyum. Bai Sishi berkata, kamu bertingkah aneh dalam tidurmu. Kadang kamu menangis, kadang kamu tertawa. Seperti kau bodoh. Omong kosong, kata Long Chen. Tapi kata-katanya kurang percaya diri. Tidak hanya itu, tetapi kamu juga berbicara. Anda meneriakkan banyak nama. Bai Sishi mencondongkan tubuh lebih dekat ke Long Chen. matanya seperti bintang yang menatap Long Chen, seolah ingin melihat rahasianya. Apakah kamu menjadi begitu dekat karena kamu ingin aku menciummu? Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah orang seperti itu. Long Chen menatapnya dengan waspada. Bai Sishi sedikit marah, tapi dia dengan cepat tersenyum. Aku tahu kau hanya mencoba membuatku marah. Jadi aku tidak akan marah. Apa yang aku katakan dalam tidurku? Tanya Long Chen. Aku tidak memberitahumu. Bai Sishi mengangkat alisnya dan tersenyum nakal. Seolah-olah dia telah menang, jadi dia senang. Cih, jadi kamu hanya berbohong. Long Chen mendengus jijik. Apakah begitu? Katakan padaku, siapa cuyau? Siapa mengki? Bai Sishi semakin senang. Long Chen mulai. Apakah dia benar-benar tidur sambil berbicara? Bagaimana lagi dia tahu nama-nama itu? Dia tidak tahu apa yang dia katakan dalam tidurnya atau apakah dia telah membocorkan rahasia apapun. Ekspresi bingung Long Chen membuat Bai Sishi tertawa. Dia tersenyum cemerlang. Perasaan sukses itu bahkan lebih menyenangkan daripada ketika dia membangunkan kemampuan surgawinya. Long Chen ingin mencari tahu apa yang dia katakan, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sebenarnya hanya mengatakan cuyau dan mengki dan hanya itu. Cahaya licik di matanya membuat Long Chen merasa aneh. Kamu memiliki begitu banyak wanita. Aku tidak mengerti bagaimana orang aneh sepertimu membuat begitu banyak wanita jatuh cinta padamu. Apakah mereka memiliki masalah dengan estetika mereka? Tanya Bai Sishi. Long Chen mengatupkan giginya. Dia mendapatkan balasan untuk godaannya. Tapi siapa dia? Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia menatap Bai Sishi dan dengan acu-ta'acu berkata, karisma saya sangat menakjubkan. Saya tidak berani menunjukkan kelebihan saya kepada orang lain sekarang. Akan lebih baik jika kamu menjauh dariku, atau jika kamu akhirnya jatuh cinta padaku juga, kamu akan hancur. Semua wanita saya secantik perisurgawi dan memiliki bakat yang tiada taranya. Dengan penampilan dan bakatmu, kamu mungkin hanya bisa menjadi penghangat ranjang. Namun, Bai Sishi tidak marah. Dia tersenyum. Saya memiliki sedikit kepercayaan diri pada penampilan dan bakat saya. Kamu tidak akan bisa membuatku marah seperti itu. Selain itu, saya, Bai Sishi, tidak menyukai pria, terutama pria yang tidak setia dan berubah-ubah. Selama seorang wanita cukup kuat, dia tidak membutuhkan bentuk kehidupan yang dikenal sebagai pria. Saya tidak mau diganggu untuk berdebat dengan sudut pandang seorang anak, kata Longchen. Sepertinya Bai Sishi memiliki masalah di hatinya. Dia memiliki prasangka tertentu terhadap pria. Menurut Bai Siao Le, dia juga sangat dingin kepada ayahnya. Mereka hampir tidak pernah berbicara. Bai Sishi mengirim kereta terbang menuju Akademi. Akademi dengan cepat menerima kabar, dan Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, Bai Siao Le, dan yang lainnya semua datang untuk menyambut mereka. Jutaan murid Akademi batin bersorak atas kepulangan mereka. Sudah dua hari sejak Bai Siao Le dan yang lainnya kembali ke Akademi. Oleh karena itu, pertempuran mengejutkan dari tanah abadi Jialin telah menyebar ke semua murid lainnya dengan narasi yang paling brilian. Pertempuran itu pada dasarnya adalah kisah yang sangat menyentuh hati, tetapi melalui kata-kata dan tambahan mereka, Bai Sishi dan Longchen digambarkan sebagai dewa pertempuran tiada taraf yang telah turun untuk melenyapkan musuh-musuh mereka. Hanya satu hari yang lalu, Akademi Cakrawala Tinggi menerima kabar bahwa gerbang lonceng emas telah dihancurkan. Itu hilang selamanya dari dunia ini. Bai Siao Le menyatakan bahwa itu pasti dilakukan oleh Longchen. Longchen memiliki roh batu penggabung surga, dan kartu truf ini belum digunakan. Mendengar bahwa Longchen telah memusnahkan seluruh gerbang lonceng emas, para murid ini semakin mengaguminya. Longchen terlalu mendominasi. Dia tidak hanya membunuh semua murid dari lima kekuatan, tetapi dia bahkan mengejar mereka kembali ke sarang mereka dan memusnahkan mereka. Balas dendamnya tidak menunggu satu malam. Seberapa mendominasi itu? Jadi, ketika orang menerima kabar bahwa kereta Bai Sisi telah kembali, semua murid Akademi dalam hampir keluar. Ini adalah sambutan dari para pahlawan yang kembali. Apakah kamu sangat tersentuh? Tanya Bai Sisi. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Longchen melambaikan tangannya. Pada saat ini, murid-murid aliansi wanita surga mengerumuni Bai Sisi. Mereka sangat tersentuh untuk melihat bahwa dia aman dan sehat. Bisa dilihat betapa pentingnya dia di hati mereka. Bai Sisi menghibur mereka dan langsung pergi begitu saja bersama mereka. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Longchen, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Bai Xiaoleh mendukung Longchen, melihat bahwa dia masih agak pucat. Tidak apa-apa. Saya mengalami cedera ringan melawan penguasa gerbang lonceng emas. Itu tidak penting, kata Longchen tanpa memerah sedikitpun. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dia katakan, Bai Xiaoleh akan mempercayainya. Tapi Luo Bing sadar bahwa dia hanya membual. Bagaimanapun, mereka semua lega melihatnya kembali hidup-hidup. Magang senior saudara Longchen, fakta bahwa kami dapat kembali hidup-hidup adalah berkat Anda. Bantuan ini, kata seorang murid Akademi Batin yang bergegas secara emosional. Anda salah. Anda kembali hidup-hidup berkat diri Anda sendiri. Lagi pula, pada saat itu, Anda memilih untuk mempercayai saya. Itu membutuhkan keberaniannya sendiri. Anda membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat, dan Anda semua dengan heroik membunuh musuh Anda di medan perang. Setiap dari Anda adalah pahlawan. Kemenangan ini bukan milik satu orang, itu milik kita semua, termasuk para prajurit Akademi Cakrawala Tinggi yang bertarung sampai mati. Anda semua adalah pilar masa depan Akademi. Fakta bahwa kamu tidak jatuh selama pertempuran itu juga menunjukkan bahwa kamu sedang mengibarkan bendera kebangkitan Akademi Cakrawala Tinggi. Bekerja keras, saudara-saudara. Kata-kata ini sangat menggerakkan mereka, jadi mereka mengeluarkan sorakan yang menggetarkan surga. Kata-kata Long Chen adalah pengakuan terbesar. Menerima pengakuan dari seorang ahli seperti Long Chen adalah kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Di kejauhan, Heaven Master Yun Yang, Heaven Master Dong Ming, Ketua Juri, dan yang lainnya menyaksikan surga guru Yun Yang tersenyum. Beberapa orang adalah pemimpin alami. Mereka memiliki karisma yang membuat orang lain rela berjuang mati-matian untuk mereka. Karisma seperti itu hanyalah bawaan. Meskipun Sisi sangat kuat, pada akhirnya, bakatnya terletak pada menjadi seorang jenderal, bukan panglima tertinggi. Seorang penatua datang berlari. Melapor ke Heaven Master, Wakil Dekan meminta untuk bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa Clear River Palace, Nine Cauldron Church, Silver Moon City, dan tokoh besar Amethyst Heart Island telah datang. Petik 2. Oh. Heaven Master Yun Yang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Dia tersenyum. Baiklah, sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Selain itu, Wakil Dekan mengatakan tidak akan menerimanya. Jika Anda juga tidak mau menerimanya, dia mengatakan bahwa Anda dapat memilih orang yang cocok sebagai gantinya, kata Penatua. Pilih orang yang cocok. Tuan Surga Yun Yang terkejut. Mereka semua memandang Long Chen yang jauh dan kemudian mulai tertawa. Bab 3040 Bantuan Long Chen kembali ke markas gerbang Luo dengan pengawalan murid Akademi Dalam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat aura Long Chen masih agak lemah, mereka tidak ingin menahannya terlalu lama, jadi mereka dengan bijaksana pergi. Bagaimanapun, dia harus pulih. Markas gerbang Luo sebelumnya dihancurkan oleh ayah Bai Xiaole, dan sekarang direkonstruksi menjadi lebih megah dari sebelumnya. Di sana, Long Chen bertanya, apa yang terjadi dengan para dari keluarga Cu itu? Luo Bing tersenyum. Cu yang bersekongkol untuk membunuh Bai Shishi. itu sangat bertentangan dengan peraturan Akademi. Dekan marah, dan menangkap semua orang dari pihak keluarga Cu. Anehnya, ketika kami memasuki tanah abadi Jialin, banyak petinggi keluarga Cu diam-diam meninggalkan Akademi, tetapi entah bagaimana, mereka diseret kembali. Tidak ada yang berhasil melarikan diri. Petik 2. Long Chen Mencibir Keluarga Cu memperlakukan petinggi Akademi sebagai idiot, tanpa menyadari bahwa mereka adalah orang bodoh yang sebenarnya. Setiap gerakan mereka berada di bawah tatapan Akademi. Akademi tidak menempatkan mereka di tempat mereka karena mereka memiliki tujuan mereka sendiri. Sekarang mereka mencoba melarikan diri, mereka benar-benar bermimpi. Melalui pertempuran tanah abadi Jialin, Long Chen benar-benar melihat betapa cerdiknya rubah tua Akademi itu. Mereka tidak mudah tergerak untuk bertindak, tetapi begitu mereka melakukannya. Kemudian orang-orang keluarga Cu hanya bisa mati. Keluarga Cu mungkin akan tercabut dari akarnya kali ini. Namun, sementara semua orang telah ditangkap, mereka belum dieksekusi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan petinggi, kata Luo Bing. Apakah mereka membunuh mereka atau tidak, itu tidak lagi penting. Orang-orang dari keluarga Cu pada dasarnya sudah mati. Bagaimanapun, mereka tidak lebih dari peon. Jika mereka tersesat, maka mereka tersesat. Keluarga Cu tidak akan menyebabkan masalah bagi Akademi hanya untuk orang-orang itu. Para petinggi pasti punya alasan sendiri untuk tidak membunuh mereka. Tidak perlu bagi kita untuk khawatir. Bagaimanapun, di medan perang ini, keluarga Cu dapat dikatakan telah sepenuhnya kalah. Selamat adik junior Luo Bing. Anda telah berhasil menang untuk keluarga Luo, kata Longchen. Keluarga Luo dan keluarga Cu adalah musuh bebuyutan. Akar besar keluarga Cu telah dicabut kali ini. Itu adalah kabar baik bagi keluarga Luo. Mulai saat ini, keluarga Cu tidak lagi memiliki kekuatan di Akademi Cakrawala Tinggi, sementara murid keluarga Luo dapat dengan bebas berakar di sini. Luo Bing memiliki keinginan untuk mengatakan beberapa kata sederhana, tetapi mengingat seberapa dekat mereka, tidak perlu baginya untuk bertindak sopan. Cu yang terbunuh. Kekuatan keluarga Cu di Akademi telah dicabut. Keluhan dan kebenciannya terhadap Luo King yang juga sebagian besar memudar. Setidaknya dengan ini, dia bisa memberikan penjelasan kepada keluarga. Bos, tidak bagus. Ayahku, ayahku. Dia memintaku untuk menemuinya besok. Bai Xiaole berlari, pucat ketakutan. Longchen menghela nafas di dalam. Terakhir kali, karena dia, transfer kekuatan mereka terganggu di tengah jalan. Untuk menjamin bahwa kultivasi Bai Xiaole tidak mundur, ayahnya harus memukulinya lagi. Sungguh ayah dan ibu yang menyedihkan. Tidak ada ayah dan ibu yang tidak menyayangi anak mereka sendiri. Terakhir kali, jika bukan karena Longchen, pemukulan Bai Xiaole akan berlangsung setidaknya setengah tahun. Namun, sekarang, hanya dalam waktu singkat, Bai Xiaole membutuhkan pemukulan lagi. Longchen sibuk dengan konvensi sembilan prefektur dan tanah abadi Jialin, jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajari kondisi Bai Xiaole dengan benar. Dia hanya bisa membiarkannya dipukuli lagi. Jangan takut, beri aku telingamu. Biarkan aku mengajarimu sebuah gerakan, Longchen membisikkan sesuatu ke telinga Bai Xiaole. Bai Xiaole bingung setelah mendengarnya. Bos, apakah ini benar-benar berhasil? Jangan khawatir. Hati manusia terbuat dari daging. Kasus terburuk, itu hanya akan merugikan kedua belah pihak. Hanya siapa yang takut pada siapa, kata Longchen dengan percaya diri. Baiklah, karena aku tidak bisa menghindarinya, aku akan mencobanya, kata Bai Xiaole sambil berlari. Begitu Bai Xiaole pergi, Longchen bertanya tentang kekalahan pertempuran ini. Melalui Luobing, tebakannya dikonfirmasi. Ketika keluarga Cu dikeluarkan dari akademi, banyak pembantu tersembunyi juga terungkap. Ketika Longchen mengirim sinyal untuk berkumpul, mayoritas dari mereka yang tidak datang sebenarnya adalah antek keluarga Cu. Orang-orang itu sudah ditipu sampai mati. Jelas, metode keluarga Cu sangat kejam. Mereka ingin memusnahkan semua anak muda berbakat dari generasi ini. Mereka benar-benar kurang ajar. Para murid yang Longchen berhasil kumpulkan adalah mereka yang tidak dipedulikan oleh keluarga Cu. Justru karena inilah mereka berhasil melarikan diri dengan hidup mereka. Mempelajari ini, para murid itu bahkan lebih berterima kasih kepada Longchen. Tanpa dia, mereka semua akan mati di dalam. Mempertimbangkan seberapa kuat Longchen dan Bai Shishi, Zhao Huzeng dan yang lainnya tidak akan bisa membunuh mereka. Semua pengaturan Longchen adalah untuk menyelamatkan mereka. Seperti yang dia katakan, menggunakan harga terkecil untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Meskipun Bai Shishi adalah junior nomor satu dari Akademi Cakrawala Tinggi, setelah pertempuran ini, sekarang Longchen lah murid Akademi dalam yang dipenuhi dengan rasa terima kasih dan penyembahan. Dibandingkan dengan Bai Shishi yang menyendiri, Longchen benar-benar menyelamatkan mereka. Itu sudah cukup untuk membuat mereka ingin mengikuti Longchen. Bos! Beberapa saat kemudian, Bai Xiaoleh berlari kembali. Ketika dia masuk, dia tiba-tiba batuk setegup darah, menyebabkan semua orang terkejut. Xiaoleh, Mu Qingyun buru-buru mendukungnya. Dia berlumuran darah, dengan banyak area di mana bahkan tulangnya mencuat. Seolah-olah tubuhnya sudah cacat, itu benar-benar kejam. Luka-luka itu membuat orang lain merinding. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Longchen dengan marah berkata, dia memukulmu sampai ke keadaan ini bahkan setelah kamu mengatakan apa yang aku katakan padamu. Bai Xiaoleh menangis, itu benar. Dia bahkan bukan hak asasi manusia. Bos, apa yang Anda ajarkan kepada saya, saya mengatakannya salah, dan dia segera memukuli saya ke keadaan ini. Dia iblis. Apa yang Longchen katakan padamu? Tanya Luo Bing. Bos mengatakan bahwa ketika dia akan memukul saya, saya harus mengatakan, ayah, apakah Anda sudah makan? Aku akan membuatkanmu makanan. Bos mengatakan bahwa dengan mengatakan ini, hatinya akan terlalu lunak untuk menjadi begitu kejam. Petik 2. Bagaimana kamu mengatakannya salah? Tanya Luo Bing segera. Akhirnya, ayah, sudah makan belum? Dan kemudian, Bai Xiaolei menangis begitu keras sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Longchen, Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan yang lainnya terdiam. Longchen menggelengkan kepalanya. Anak ini sebenarnya cukup bijaksana. Takut ayahnya akan merasa terbebani secara mental, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Saat Bai Xiaolei menangis, Tuan Surga Yun yang tiba. Dia membawa serta seorang wanita parubaya. Wanita itu berjalan ke Longchen dan meletakkan tangan di bahunya. Bunga grendau mekar di belakangnya. Itu berputar, dan Longchen terkejut menemukan bahwa luka-lukanya langsung sembuh. Kehendak dewa yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar dikeluarkan. Longchen langsung mencapai kondisi puncaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita itu dengan kaget. Dia tersenyum kecil. Baiklah, aku telah memenuhi misiku. Saudara magang junior saudara Yun Yang, saya akan pergi. Petik 2 Begitu dia pergi, Heaven Master Yun yang tersenyum pada Longchen. Saya meminta saudara perempuan magang senior saya yang berada di pengasingan untuk keluar untuk menyembuhkan luka Anda. Sekarang Anda perlu membantu saya dengan sesuatu. Petik 2 selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.